Tidak hanya gerak cepat tanggapi laporan dari warga terkait pohon tumbang, petugas perentengan atau perapian pohon Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pekalongan setiap harinya melakukan perapian pohon di tepi jalan maupun ruang terbuka hijau sekota Pekalongan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH, Eni Purwanti menyampaikan bahwa keberadaan pohon-pohon di tepi jalan wajib ada, selain sebagai peneduh, keberadaannya juga untuk mempercantik wajah kota. Lebih lanjut, Eni menerangkan jika saban harinya petugas dari DLH melakukan perawatan rutin, pohon-pohon yang berada di tepi jalan harus dirapikan karena faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama. Adapun penanganan mulai pohon ranting dan dahan yang terlihat rapuh atau keropos pun, memperhatikan kondisi akar dari pohon tersebut. Pasalnya beberapa pohon biasa terlihat kokoh di luar namun di dalam keropos, sehingga selain merapikan dahan pohon atau ranting, juga mengecek kondisi pohon apakah kokoh atau rapuh. Ada kegiatan rutin terkait perapian pohon, jadi pohon-pohon yang disempah dan jalan kita rapikan. Tapi selain itu juga kita melayani istilahnya pengaduan dari masyarakat. Jadi sekiranya ada wilayah-wilayah tertentu yang memang disitu sudah pohonnya sangat rimbun dan kebetulan teman kami belum sampai ke wilayah tersebut. Biasanya ada yang kita lewat surat untuk minta dirapikan, ada juga yang melalui media-media informasi dari radio, juga kita sering dua atau tiga kali kita dapat pengaduan dari radio. Eni juga mengajak masyarakat dengan pemerintah secara bersama-sama untuk menjaga dan merawat pohon yang berada di kota Pekalongan, sehingga tercipta suasana yang rapi, asri, dan lestari. Kintana Akna, Patik TV, melaporkan.